Pada suatu zaman yang sama dengan zaman Raja Dulkarnain, hiduplah seorang nabi yang ditus kepada kaum yang sangat dalim. Kaum itu disebut Ashabur Ras atau Kaum Ras. Kaum Ras ini hidup di sekitar Yaman dan Iran atau Persia di zaman dahulu. Di dekat perkampungan Kaum Ras terdapat satu gunung yang sangat tinggi. Namanya Gunung Alaj. Di gunung itu tinggallah koloni burung raksasa. Burung ini disebutkan dengan nama angka yang berarti berleher panjang. Masyarakat Persia menyebut burung ini dengan nama burung simurg sedangkan di Mesir disebut poeni. Menurut manuskrip kuno, burung angka memiliki tubuh yang sangat besar. Sehingga saat membuka sayapnya akan menutupi sinar matahari dan menciptakan bayangan besar. Karena mempunyai tubuh besar ini, angka juga membutuhkan makanan dengan ukuran yang besar pula. Burung angka biasanya akan berburu untak, sapi, bahkan anak gajah. Namun, burung tersebut mulai beralih memangsa manusia, khusnya anak-anak. Ketika hal itu sering terjadi, penduduk ras melaporkan hal ini kepada Nabi Hanhalah. Hanhalah pun memohon doa kepada Allah agar memusnahkan burung besar itu. Allah pun ternyata mengebulkan permintaan salah seorang nabinya, akhirnya burung besar tersebut terbakar hingga musnah semua keturunannya. Hal inilah yang menurut legenda Arab, mengapa angka akhirnya menjadi punah. Makhluk ini juga memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan kisah poeni. Angka mempunyai leher yang panjang, lehernya seperti leher unta, memiliki warna yang terang dan warna-warni, dan yang paling menonjol adalah burung ana memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Sejarawan modern juga mencatat banyak kesamaan antara angka dan apa yang dianggap sebagai burung paling terkenal yang pernah menguasai langit Arab, binatang berbulu raksas yang dikenal sebagai ruk. Nah dari sini kita bisa menimpulkan bahwa habitat burung angka ini terbentang dari Iran, Yemen Arab, hingga Mesir. Serta burung ini memiliki nama berbeda di setiap daerah yang ditinggali. Seperti di Iran atau Persia jaman dahulu dikenal sebagai simurg, di Mesir dikenal sebagai poeni, dan di Arab dikenal sebagai burung ruk. Demikian kisah tentang burung angka, bagaimana wujudnya, di mana habitatnya, dan bagaimana punahnya burung ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Walahi alam bisawab. Terima kasih telah menonton!